dan nepotisme Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Senesia mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, M. Ross Kanedi. Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penandatangan fakta integritas sebelum ditandatangani fakta integritas dibaca bersama-sama oleh seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulut. Kepala Kejati Sulut menyatakan setelah pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas seluruh pegawai di Kejaksaan Tinggi maupun seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di Sulawesi Utara harus bekerja sesuai SOP yang ada. Tidak ada yang main-main dengan perkara minta proyek dan uang. Jika ditemukan ada pegawai yang melanggar SOP akan dikenakan saksi yang berat. Dengan percanaan yang diharapkan semua pendawai tidak berubah pola pikir, sistem kerja, dan lain sebagainya. Tadi dalam sambutan saya sikung bahwa kalau tadinya kita sepertinya minta dilayani, sekarang tidak berubah kita yang melayani. mungkin dalam mengusung dokter-dokter yang bisa sedihkan, khususnya dibandingkan perlewasan, nanti ia melawaskan perasaan Indonesia. terima kasih. Terima kasih.